Terjadi kebakaran di Jalan Ceparong Atas, nomor 206, atau tempatnya di Terminal Lewi. 12 kios di dalam Terminal Lewi Panjang, Bandung, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik yang terjadi di salah satu kios yang dijadikan gudang. Petugas pemadam kebakaran kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran kota Bandung dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun aktivitas transportasi sempat dihentikan karena sebagian armada dipindahkan untuk menghindari kebakaran. Hari ini terjadi kebakaran di Terminal Lewi. Terminal Lewi yang diakibatkan oleh pesetting listrik. Dari kios yang tutup, atau gudang yang tutup. Memang di situ tekan kecingan penyimpanan, akuas, segala macam itu. Memang ditinggalkan waktu ini. Sehingga terjadi kebakaran meremet ke rumah makan rai raka. Sehingga terus meremet sampai ke, kurang lebih terbakar 10-12 kios yang terbakar. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada semua kios yang terbakar. Akibat kebakaran, sejumlah pedagang rencananya akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupitamilana, INews melaporkan.